Intro Plastik adalah dilema, sangat dibutuhkan namun merugikan bagi lingkungan. Sifat plastik konvensional yang lama terurai di alam menjadi beban dan polutan atau zat mencemar bagi lingkungan. Ini berarti masalah serius. Melihat masalah dan sisi sangat dibutuhkan, kini marak timbul inovasi plastik yang lebih ramah lingkungan. Intro Happy Haryani dan Yuke Fadila, siswi sekolah karisma bangsa, adalah satu diantara banyak pegiat inovasi plastik yang lebih ramah lingkungan. Walau masih dalam tahap percobaan, inovasi ini terbilang menarik karena memanfaatkan limbah sebagai bahan utamanya. Limbahnya berupa onggok. Onggok adalah limbah padat hasil industri pengolahan tepung tapioca dari singkong yang masih mengandung pati tinggi dengan kandungan sekitar 75%. Intro Selain pati onggok, bahan lainnya untuk membuat plastik ramah lingkungan ini yaitu kitosan dan polifinil alkohol atau PVA. PVA adalah polimer buatan yang dapat terurai dan larut dalam air. PVA digunakan sebagai pengganti polimer minyak bumi pada plastik konvensional. Cara buatnya sangat sederhana, namun menggunakan fasilitas laboratorium. Masing-masing bahan yaitu pati onggok, kitosan dan PVA, dilarutkan dengan pelarut di dalam gelas, diaduk dan dipanaskan dengan alat stirrer. Setelah tercampur sempurna, satukan semua larutan lalu cetak. Hasilnya berupa lembaran tipis bening seperti plastik konvensional. Plastik ramah lingkungan ini dapat terurai secara alami di dalam tanah antara 40 hingga 120 hari. Masalah lingkungan yang ditimbulkan dari penggunaan plastik konvensional masih dapat dicari solusinya. Banyak pilihan, diantaranya memodifikasi bahan baku yang lebih ramah lingkungan, berdiet plastik, sampai menolak penggunaan plastik. Pilihan ada di tangan kita dengan menimbang kelebihan dan kekurangan masing-masing. Terima kasih telah menonton!